PENETAPAN GURU BESAR Ditetapkan jadi guru besar pada salah satu Universitas Islam ternama di Semarang, yakni Universitas Islam Sultan Agung, Uni Sula. Alumni program doktoral Universitas Air Langga ini menerima SK Rektor. Tentang penetapan guru besar dari Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Prof. Dr. H. Gunarto, SH, MH, di depan Senat dan Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung, 10 September 2022 lalu. Usai menerima SK penetapan, Prof. Yehes Kiel memberi sambutan atau pedato penerimaan. Dalam sambutannya, Yehes Kiel mengajak untuk melihat kembali kejadian luar biasa yang dialami Indonesia yakni Pandemi COVID-19 Dari pengalaman selama pandemi, banyak pelajaran yang didapat, yang menyadarkan semua pihak betapa pentingnya peran negara, pemerintah bahkan rakyat. Dalam hal ini, peran ilmu hukum atau hukum itu sendiri. Hukum harus dipandang, tidak hanya sebagai alat kontrol dan mengatur hubungan-hubungan masyarakat, tapi menjadi alat rekayasa sosial, menuju tujuan negara kita. Selain yang berbahagia, disingkat saya menyampaikan pidato singkat pada penerimaan suatu keputusan perangkatan sebagai profesor di Bakutan Sukung Universitas Islam. Sudah hari. Saya ingin mengajar kita untuk face-back menengok situasi yang kita alami berapa waktu belakang ini. Tentu banyak pelajaran yang berharga yang kita dapat dari peristiwa pandemi-19. Nah, entah sampai kapan pandemi akan berakhir, karena pasti akan ada saja pelajaran baru yang muncul. Nah, apa yang menjadi pelajaran berharganya? Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kita dipaksa harus selalu punya solusi menghadapi kejadian luar biasa yang akan muncul dalam sejarah kebaksaan kita sebagai suatu negara. Dari sini, kita disadarkan kembali betapa pentingnya peran negara dan pemilita. Dan itu sangat berbukti setilanya dalam dua tahun terakhir. Peran ini akan semakin diuji karena pantangan global semakin bertambah. Mulai dari perubahan iklim, potensi pelanggan energi, krisis pangan global, dan bahkan perubahan biopolitik global yang mungkin bahkan perubahan itu tidak terdakati oleh, ya istilah sekarang, game changer. Semua persoalan yang harus diantisipasi. Memang selama ini kita berpikir globalisasi, tapi ternyata memang kita bisa menyatu. Makanya peran Ukraina dan Indonesia itu menjadi salah satu mungkin bahwa terjadi game changer dalam dinamika bangsa. Nah, peranan hukum khususnya sektor hukum kata negara dan hukum administrasi sudah pasti akan sangat dinamis. Kebijakan hukum sektor ini akan sangat berdapat alias akan mengalami turbulensi. Akibatnya seluruh proses batas kelolaan pemerintah pasti akan ikut tergantung. Belum lagi terkait dengan persoalan bahwa, Tampasadar, ternyata kita sudah dipaksa menjadwani hukumnya menerima yang ramai transformasi secara digital. Di semua lini. Dan itu kejadiannya sangat cepat dan masif. Sayangnya pendekatan yang kita buat menghadapi situasi ini belum terstruktur dan sintematis. Ini menjadi persoalan kita di semua lini. Negara dan pemerintah bahkan rakyat dituntut berbenah diri. Hukum harus hadir di situ. Hukum bukan hanya sebagai alat kontrol lagi. Dan bahkan bukan hanya sebagai alat mengatur hubungan-hubungan masyarakat. Melainkan hadir menjadi alat rekayasa sosial menuju tujuan negara kita didirikan. Nah, ketika kita bicara tujuan negara, saya teringat dengan konsep rahestat yang menjadi komunitas kebijakan hukum publik yang perlu kita tengok kembali. Dalam semangat negara hukum, mau tidak mau, Hikapilah negara, pemerintah, dan rakyat menjadi penyangga untuk mendesain menuju pada keseimbangan relasi antar ketiganya. Dari sisi kehidupan hukum, Hilmu hukum di Indonesia sejak lama sudah dikenalkan dengan ajaran tentang peran hukum yang seperti ini. Yang teorinya telah digadas oleh Prof. Mokhtar Usman Majang dengan mengenalkan peran hukum sebagai tool of social engineering. Nah, pandemi COVID-19 mengingatkan kita kembali untuk mereinventi konsep negara hukum berdasarkan undang-undang dasar 1945. Pencapaian tujuan negara dalam konteks negara hukum Indonesia hanya akan efektif jika masyarakat bisa dikriat ke arah sana. Hadiri dan saya hormati dan berbahagia. Sekarang, tantangan kita adalah bagaimana memahami yang dimaksud dengan konsep negara hukum di Indonesia menurut undang-undang dasar 1945 ini. Karena undang-undang kita, undang-undang dasar 1945 hanya menyebut bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum pakai dalam kurung reksat. Tidak ada penjelasan lanjutkan reksat yang dimaksud yang seperti apa. Nah, dalam konteks teori, FJ Stahl mengkenalkan konsep reksat itu memiliki parameter yang sangat kompleks. Apalagi dalam perjalanannya konsep negara hukum menjadi semakin berkembang. Kita teringat setelah krisis pasca perang dunia ke-2 terjadi krisis ekonomi yang luar biasa, di negeri Belanda pada jamannya kabinet Lovers mencoba memperkenalkan variasi dari reksat. Ya, mereka mengimplementasikan yang namanya welpahastat. Artinya, untuk menghadapi krisis pasca perang dunia, konsep yang dikembangkan di Belanda, mereka mengembangkan varian yang namanya warbolstat. Artinya, negara menyiapkan jaminan tertentu untuk warga negara, selebihnya, artinya kemampuan negara terbatas. Disiapkan oleh warga negara melalui asuransi swasta. Kembali ke konteks Indonesia, apakah konteks negara hukum Indonesia identik dengan negara hukum kecepatan yang ada dalam pikiran para ahli tadi? Tidak sedikit yang berpendapat bahwa konsep Melanda 145 identik dengan itu. Apalagi hal ini ampat, pembukaan, sangat jelas menjurut bahwa tujuan negara Indonesia melindungi bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kecepatan hukum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah seorang guru saya, Prof. Filipus Hajon, berpendapat bahwa konsep negara kesejahteraan versi Indonesia jelas berbeda. Sekalipun tadi sering dikembangkan narasi bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau reksa. Bagi Hajon, konsep Indonesia adalah berdasarkan pada asas kerukunan antara pemerintah dan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Asas kerukunan inilah yang mendorong kegotong royongan. Inilah negara hukum Pancasila. Alirin yang saya hormati dan berbahagia Dengan demikian, menjadi tenang sekarang. Siapakah yang bertanggung jawab mengujudkan negara kesejahteraan di Indonesia? Asas kerukunan dan gotong royong akan melandasi konsep perolahan negara yang semesta. Artinya negara, pemerintah, dan rakyat harus wabung-wabung. Kontribusi rakyat secara konstitusional hanya melalui pajak. Puntat pajak dibangun dalam basis gotong royong. Peran hukum pajak mau tidak mau harus hangit untuk mendorong dan mendesain masyarakat agar aktif dalam siklus pembiayaan negara. Hukum pajak harus diorientasikan untuk bisa menerapkan rekayasa sosial agar keseimbangan hak dan kewajiban terwujud di dalam membangun negara melalui pembayaran pajak. Nah, ada salah satu pendekatan yang bisa digunakan yaitu pendekatan people management dalam suatu kebijakan hukum pajak karena memang ini sangat penting. model perang serta masyarakat yang ada dalam perumusan undang-undang selama ini memang perlu kita akselerasi. Tahapan-tahapan soal public hearing harmonisasi praharmonisasi satu undang-undang memang harus kita akselerasi kembali. Nah, di dalam dunia manajemen modern pendekatan yang bisa digunakan dalam rekayasa sosial masyarakat untuk mendorong pergerakan masyarakat agar menarah ke tujuan berjenis negara kesatuan Republik Indonesia adalah model manajemen perubahan atau change management yaitu pendekatan terstruktur dan sistematis untuk membantu masyarakat berpindah dari situasi saat ini menuju ke situasi yang kita inginkan atau end state. Nah, dalam metode manajemen perubahan ini ada satu fitur kumpulan yang bisa digunakan untuk mengopret semua pergerakan sosial pergerakan ekonomi pergerakan politik dan semua hal yang dinapis dalam masyarakat yang didasarkan pada sudut pandang helikopter view fitur ini biasa kita sebut sebagai analisis dampak perubahan salah satu outputnya adalah bidang-bidang aturan hukum yang terkena dampak akan mudah teridentifikasi pada waktu ada pergerakan dinamika yang ada dalam masyarakat sehingga strategi solusinya pun bisa dirancang nah, dari fitur ini maka sebuah keputusan politik hukum bisa diformulasikan apakah regulasi yang ada pada saat ini perlu diubah ataukah dihapus ataukah ditampak sehingga dapat diketahui sedetir-detirnya berdasarkan pendekatan ini bahkan bagaimana cara mengatasi seluruh dampak juga teridentifikasi termasuk metode simplifikasi dan penyedaranan politikasi bisa didesain dari fitur ini nah, model inilah sebetulnya yang belakang ini mulai banyak kita terapkan dengan adanya rancangan regulasi model omnibus law jadi dari metode ini sebetulnya kita bisa mendesain bagaimana cara penyedaranan regulasi itu nah, jadi yang saya hormati dan berbahagia penggunaan metode atau pendekatan di atas menurut saya akan memperkaya metode keilmuan ilmu hukum kedepannya ini sekaligus membuktikan bahwa ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pajak secara kuning merupakan ilmu multidimensional nah, walaupun demikian ternyata peran ilmu hukum dan peran ahli hukum tetap harus bersiap menghadapi tantangan yang semakin dinamis kedepannya dalam dinamikannya kita semua sehat bahwa ilmu hukum itu penting dalam masyarakat tetapi tidak sedikit yang meragukan kapabilitas ilmu hukum dalam melakukan terkayasa kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat warna perjalanan ilmu hukum dalam sejarah Indonesia sudah membuktikan betapa keraguan orang akan peran ilmu hukum itu sikap terhadap ilmu hukum dalam sejarah Indonesia seharusnya menjadi momentum tonggak sejarah untuk pengembangan ilmu hukum dan kurikulum hukum di masa yang akan dapat hadirin yang saya hormati dan berbahagia kita patut bersyukur pernah dan bahkan saat ini punya tiga insinyur yang menjadi presiden dalam sejarah kita mereka benar-benar memberi penjaraan berharga bagi kita sebagai ahli hukum ya mungkin tanpa menggadekat mengabaikan presiden yang bukan insinyur ya tapi mereka juga punya peran yang luar biasa tetapi bagi ilmu hukum dan para ahli hukum kadang-kadang memang berhadapan dengan insinyur itu punya polemik saya sendiri di rumah punya insinyur istri saya nah insinyur pertama yang jadi presiden adalah insinyur Supano beliau sangat terkenal dengan semuanya seperti ini orang-orang hukum ini susah diajak untuk melakukan revolusi karena pada waktu kita awal merdeka kan jadi katanya gak bisa lambat banget orang-orang hukum gitu memang terminologi polisi pada waktu itu yang memanggul sejata tapi itulah kenyataan dihadapi nah insinyur kedua yang menjadi presiden adalah presiden BD Habibie ini menandai atau gak sejarah pergeseran kita mengenal teknologi Pak Habibie karakternya ingin semuanya sempat-cepat para penasihat beliau salah satunya ahli hukum kita Pak Jimny Mas Diki memang merasakan begitu repot menghadapi beliau sehingga di jaman Habibie ini terbukti benar ada diun dari ilmu hukum jadi hukum itu katanya tertati-tati mengejar fakta memang orang hukum kalau dia berdebat pasti jauh beset lah tapi nanti begitu dihadapkan pada soal waktu yang cepat mereka agak berbeda dan selanjutnya kita ketiga presiden Jokowi pada saat ini presiden Jokowi di istana negara tahun kata tanggal 15 September 2012 menyatakan begini kita berpacu dengan waktu dan harus segera cepat dengan memangkas menyerahakan regulasi yang menghampat investasi nah di jaman presiden Jokowi inilah ada pendekatan model komunibus law dimana dokter jika beliau awal serta Bapak Ibu menggantikan presiden Jokowi kita menggunakan model Bapak Ibu menjaga segera model undang-undang segera terakhir adalah undang-undang ini model studi S1 nah tantangan para studi hukum tentu semakin bertambah dengan kemajuan teknologi digital yang semakin update ini menjadi trigger sektor kehidupan harus berbenah diri nah dalam ini saya bersyukur institusi saya saat ini yaitu Direktur General Pajak merespon dengan cepat melalui transformasi digital di semua area administrasi pajak bahkan inisiatif strategis ini diletakkan oleh semua kemahuan besar yang disebut reformasi sistem administrasi pajak atau PSAP dibawah komando diri pajak pada saat ini yaitu Bapak Surya Uto nah ada lima pilar yang dimenai secara paralel yaitu organisasi SDM proses bisnis basis data dan regulasi setidaknya dengan rancangan model ini hukum pajak sebagai hukum administrasi menjadi alat untuk mendesain kepatuhan yang lebih baik sehingga penerangan meningkat dan ini menjadi model mengujudkan reks Pancasila tentu sektor administrasi pajak tidak menjadi sendiri karena sektor polisi pembajakan perlu berjalan secara saya bersyukur jadi anak negeri yang bangsanya dibangun berdasarkan konsep negara kerjaan Pancasila yang bersendihkan kerugung royongan dilengasih oleh asas kerugina gotong royongan yang bisa hadir jika disitu ada semangat kebangsaan saya bersyukur karena di panggung kormatan ini saya merasakan energi positif pluralisme yang besar di Uni Sula Universitas Islam yang secara terbuka menerima saya sebagai Profesor Ilmu Hukum hadirin yang saya hormati dan berbahagia atas dasar pemikiran tersebut Profesor Bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pajak dan Rekayasa Sosial yang saya capai pada saat ini disamping sebagai apresiasi sekaligus melahirkan pengguna jawab pada diri saya untuk menjadi penjaga akademik dan nilai-nilai ilmiah yaitu The Guardian of Academic and Scientific Values bagi kemajuan ilmu pengetahuan mengakhiri kedatau ini izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Ketua Senat para anggota Senat serta dekan dan jajaran dekan Pakota Sukum Universitas Islam Sultan Agung tidak lupa kepada semua pihak yang turut membantu dalam pemikiran dan perhatian muril dan material serta telah meluangkan waktu untuk berkelan hari di acara ini Panitia yang menyiapkan Tersenanggaran kegiatan ini sehingga berjalan lancar sesuai rencana ada di sini sahabat-sahabat saya dan dokter Pakhtiar atendi SPD SH MMH Bapak Lutti Prisandi MEJ dan Bapak Yudaris SE secara khusus saya yang mengucapkan terima kasih tak terhingga serta mengenang semua jasa kedua orang tua saya Almarhum Yohanis Tori Tiranda dan Almarhum Minci Apamalu Istri saya Insinyur Naomi dan juga anak saya yang bersayang dokter Susana Ari Rasia Megadrilian Bachelor Engineering Indah Soledra CS AK Bachelor Science dan anak saya Okta Vina Widia yang diada henti selalu memberi dukungan muril berharga kepada saya Semoga Tuhan senantiasa merahmati dan mengurdiakan kesehatan serta kemuliaan kepada kita semua Yonatan Tommy melaporkan dari Semarang Selamat menikmati